Sobat Garuda Militer, ada kabar terbaru, pada tanggal 23 Oktober tahun 2023 lalu, Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra membuka acara yang sangat penting, yaitu Simposium Nasional Pesawat Terbang Tanpa Awak di Jakarta. Acara ini melibatkan berbagai narasumber dari lembaga-lembaga terkait, seperti Koop Sutnas TNI Angkatan Udara, PT Info Global Teknologi Semesta, BRIN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian PPN atau BAPENAS. Melansir dari laman Kemhan, dalam sambutannya, Wamenhan M. Herindra mengungkapkan, bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia, selaku Ketua KKIP, telah menginstruksikan tiga prioritas krusial dalam sidang KKIP beberapa waktu lalu. Prioritas tersebut mencakup kesinambungan dalam pengadaan Al-Palhankam, penciptaan kemandirian dalam industri pertahanan, dan transformasi paradigma belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan. Nah, Sobat Garuda Militer, sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden, maka Komite Kebijakan Industri Pertahanan atau KKIP, yang dipimpin langsung oleh Menhan Republik Indonesia, telah menginstruksikan, perlunya memanfaatkan semua sumber daya teknologi, sumber daya manusia, dan anggaran dalam negeri, untuk mencapai kemandirian dalam industri pesawat terbang tanpa awal. Mereka juga memberikan petunjuk untuk menyelenggarakan simposium pesawat terbang tanpa awal, dengan tujuan untuk mencari solusi terkait pesawat PTT Amel atau Medium Altitude Long Endurance. Perlu diketahui, saat ini pesawat terbang tanpa awal, telah menjadi komponen penting dalam kekuatan pertahanan dan keamanan suatu negara. Dalam era pertahanan modern yang semakin kompleks dan perkembangan teknologi yang pesat, kemandirian dalam industri teknologi pesawat terbang tanpa awal di bidang pertahanan dan keamanan, menjadi sangat penting. M. Herindra berharap, bahwa simposium ini, akan menghasilkan strategi yang mendukung sinergi bersama dalam memperkuat industri pertahanan, khususnya dalam bidang pesawat terbang tanpa awal. Mereka juga berencana untuk mengevaluasi konsorsium PTT Amel, dan merumuskan rencana atau roadmap baru untuk memastikan kesuksesan program ini. Nah, Sobat Garuda Militer, ini adalah langkah penting menuju kemandirian dalam industri pesawat terbang tanpa awal, yang tidak hanya akan meningkatkan kekuatan pertahanan dan keamanan di dalam negeri, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang signifikan. Dengan teknologi yang terus berkembang, maka Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam industri ini, dan diharapkan kerjasama antara pemerintah, lembaga pertahanan, dan sektor swasta akan memajukan Indonesia di bidang ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tetap terhubung dengan Garuda Militer. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!